Assalamu'alaikum tulur, perkenalkan nama saya Muhammad Abidzir Yusroh, rakyat perwakilan dari Kabupaten Pasuruan dalam pemilihan Rakyat Rakyat Jawa Timur tahun 2020. Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki sejuta pesona keindahan alam yang menakjubkan. Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang masih sangat kental di masyarakatnya. Selain itu, banyak sekali potensi hasil alam maupun komoditas yang mampu meningkatkan perekonomian. Salah satunya di lokasi yang akan kita jalan-jalan bersama. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan saya untuk menuju ke Industri Ekonomi Kreatif Desa Semare. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian mengetahui informasinya. Industri Kreatif Desa Semare Industri ini terletak di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Jika kalian dari alun-alun bangil, untuk dapat sampai di Desa Semare, kalian cukup menempuh perjalanan sekitar 23 menit lho. Kalian dapat menggunakan transportasi umum seperti bus antar kota, bus antar provinsi, maupun menggunakan kendaraan pribadi. Sesampainya di Kecamatan Kraton, kalian dapat melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi tradisional Bumi Paravan yang sering digunakan masyarakat di zaman kolonial, yaitu Dokar. Sembari menikmati perjalanan, kita dapat mengamati kearifan lokal masyarakat suku asli Desa Semare, yaitu Suku Pendalungan. Suku Pendalungan merupakan hasil perkawinan silang antara suku Jawa dan Madura. Menarik ya teman-teman? Kemudian, masyarakat suku pendalungan mayoritas berprofesi menjadi nelayan maupun petani tambak dan petani garam. Karena lokasi desa ini terletak di daerah pesisir, pantai maupun laut yang berbatasan langsung dengan selat Madura. Sehingga komoditas masyarakat sendiri adalah hasil laut, seperti ikan sembilang, ikan manyung, dan berbagai macam ikan-ikan laut dan tambak lainnya. Dengan melimpahnya hasil laut yang diperoleh masyarakat, masyarakat pendalungan Semare akhirnya mencoba berinisiatif untuk mengolah hasil tersebut menjadi olahan ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan produk tersebut, salah satunya adalah ikan asap maupun kerupuk patah. Tak asik bila kita tidak ikut merasakan keseruan untuk mencari ikan bersama para nelayan. Perjalanan ditempuh kurang lebih 15 menit dari Dermaga. Dan kita pun sampai di tempat tujuan. Eh, aku dapat ikan nih. Kebetulan, aku dapat ikan manyung. Setelah itu, kita kembali untuk melanjutkan ke tempat pengolahan ikan. Pasuruan! Always man! Pasuruan! Always man! Pasuruan! Always man! Ini merupakan gubuk pengasapan ikan untuk mengolah ikan yang telah didapatkan dari hasil tanggapan laut. It's, jangan salah. Ikan asap di sini berbeda dengan ikan asap lainnya. Karena ikan asap yang diolah di sini, dia asap tanpa tulang dan kepala. Sehingga, mampu memudahkan siapapun yang menyiap tapnya dan rasanya sangat nikmat tentunya. Lalu, apa itu kerupuk patah? Kerupuk patah merupakan patah atau tenggolo, ikan sembilang maupun ikan manyung yang diolah menjadi sebuah kerupuk. Untuk dulur-dulur semua yang ingin memesan kerupuk patah, sebagai oleh-oleh khas desa Semari, dulur-dulur sedoyo bisa memesan melalui media sosial Instagram di akun atkavelautesemari. Dan silahkan, kalian bisa memesan langsung produk yang diinginkan melalui direct message ataupun kontak persen yang telah tersedia. Setelah menyantap olahan khas Semari, kita bisa berjalan-jalan santai di Jembatan Lampion, sekaligus menikmati suasana laut yang menenangkan. Bukan hanya sebuah slogan semata, namun merupakan representasi akan kekayaan alam bumi Pasuruan. Kemakmurannya memberikan keberkahan tersendiri bagi masyarakatnya, untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan. Selain itu, dengan kehidupan masyarakat yang komunal, masyarakat hidup dengan kuyuk yang disertai berbagai macam nilai kearifan lokal di dalamnya. Seakan Tuhan memberikan senyuman, Kabupaten Pasuruan dianugrahi dengan sejuta keindahan dan kemakmuran. Pasuruan, always fresh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.